ini saya merekam suara dengan menggunakan mikrofon boya bagaimana menurut sobat semuanya ada perbedaan sebelum dan sesudah saya memakai mikrofon boya ini halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi ya dengan channelnya ikawel vlog guys di pagi ini saya dapat lagi paketan ya guys ya dari lazada disini saya membeli mikrofon boya guys penasaran? mari kita buka sama-sama guys oke kita buka guys ya ada apa di dalamnya guys mari kita buka ya guys ya oke guys dapat gula-gula guys permen ini mungkin diskon guys ya bonus dia guys ya nah inilah kemasannya guys ya masih terbungkus plastik bubble oke sekarang mari kita buka ini kita buang dulu guys inilah guys kemasannya guys boya ya guys ya disini ada boya disini ini dari depan dia ini ada scan dia ada scan dia sirim dia guys ya boya samping ada tulisannya atas samping dan bawah 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 guys ya ada detail-detailnya guys oke langsung saja kita buka guys oke langsung saja kita buka guys oke guys inilah barangnya guys oke guys ya oke disini dapat ini guys ini mikrofonnya guys bu ya ini bisa dilepas guys nah ini guys inilah guys kecil guys lumayan guys enak cuman segini hasil sih nah ini peredamnya guys ya kalau yang ini untuk peredam suaranya lah ini guys ini guys oke dan disini dapat ini ini untuk stand dia guys ya stand untuk letak disini guys gimana ya masuknya guys kita tekan aja ya oke guys kita tekan saja guys kayak gini oke dan sini ada jack guys ya ini untuk di mikrofonnya dan disini untuk di teleponnya guys nah disini guys colok disini guys colok disini guys nah ini guys disini juga dapat dua dua jack yang satu fleksibel yang ini fleksibel dan satu dia apa yang satunya dia nggak ini guys terus nggak ada fleksibel ya nah ini untuk pengawetnya dan juga disini dapat peg guys peg ya peg peg disini dia ada nama boyah juga ya brand dia boyah oke bagaimana hasil suara daripada boyah coba coba saya akan buat videonya ya guys ya ini sekarang saya review pak nge tidak menggunakan mikrofon dari boyah guys ya sekarang coba saya colokin di handphone dan kita buat macam mana biasanya guys ya apa perbedaannya setelah saya pakai mikrofon boyah oke langsung saja oke guys kali ini saya coba buat rekaman dengan menggunakan mikrofon boyah ya guys ya oke sobat semuanya ini saya merekam suara dengan menggunakan mikrofon boyah bagaimana menurut sobat semuanya ada perbedaan sebelum dan sesudah saya memakai mikrofon boyah nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati